Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun mereka adalah seorang pejabat Maka justru jabatannya akan menghinakan ia dalam kehidupannya Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun dia mempunyai harta yang banyak Maka harta tersebut akan menyiksa ia dalam kehidupannya Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kufar Yang menegakkan kebatilan Yang mereka melakukan kemaksiatan Justru mereka berkolaborasi Sementara yang asyidak untuk menentang kemaksiatan tersebut Justru mereka perlakukan hukum yang keras Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilgawiyi sultanu alwadihi burhanu almaksuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ashadu anlla ilaha illallah wahdahu lasharikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan Amma tadamanahul janan min atasdiki biha wal idhaan wa ashadu anna sayyidina muhammadan abdassadiqa fi qawlihi wa fi'alih wal mubalighanillahi ma amarahu bitabliighi li khalqihi min fardihi wa naflih Allahumma pasalli wasallim bi ajali salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsaiha ala hadhal abdil ladhi waffa bihaqqil abudiyyah wa baraza fiha fi hilatil kamal Amma ba'du faya ibadallah usikum wa napsi bitagwa Allah wa taatihi la'an lakum turhamun Fakat gala Allahu ta'ala fil quranil kareem Ya ayuhal ladhina amanu attakullah Wal tandur nafsun ma kaddam al-ligat wa taqullah Inna allaha khabirum bima ta'amalun Sadaqallahul adim Masyurah al-hadirin Jamaah salat jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita ni'mat al-iman wal-islam Sehat wal-afiat Ni'mat waktu dan umur Sehingga di hari yang penuh barokah Hari yang dikatakan Rasulullah merupakan Sayyidul Ayyam Penghulu dari segala hari Siapapun yang memuliakan Hari yang dimuliakan Allah InsyaAllah kita pun akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur pula Saat ini kita masih berada Di dalam bulan Kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan InsyaAllah Kita semua Yang selalu hadir Untuk merayakan peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan dicatat Kita termasuk golongan hamba-hamba Yang akan mendapatkan syafaat Dari baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'asyur al-Hadirin Jemaah Salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai khutib pada kesempatan ini Saya mengajak kepada diri saya Dan kepada kita semua Mari kita senantiasa Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takwa dengan sebenar-benarnya takwa Takwa di dalam pengertian Imtisal awamirillah Wajitina abu nawahih Menjalankan Apa yang diperintahkan Allah Dan menjauhi Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyur al-Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang tidak lain Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jaminan Bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan kebaikan kehidupan dunia Dan di akhiratnya Sebagaimana Allah mengatakan Wa mayyattaqillah Yajallahu makharja Bagi mereka-mereka Yang bertakwa kepada Allah Allah akan selalu beri jalan keluar Dari setiap permasalahan kehidupan yang ia hadapi Yajallahu makharja Allah akan memberikan jalan yang terbaik Dari apa yang mereka inginkan Dan Allah akan memberikan rezeki Kepada orang-orang yang bertakwa Dari jalan yang ia tidak duga-duga Dan siapapun mereka yang selalu bertakwa kepada Allah Mereka akan selalu berserah diri kepada Allah di dalam kehidupannya Karena orang-orang yang bertakwa akan menyampaikan semua hajat-hajatnya Dan setiap sesuatu itu bermuara dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya ikhwani Pada kesempatan ini khotib mengajak kepada diri saya sendiri Mari kita selalu bertakwa kepada Allah Hanya orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan Allah kebahagiaan Hanya orang-orang yang bertakwa yang diberikan Allah ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya Dan sebaliknya bagi mereka Dan menghinakan ia dalam kehidupannya Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun dia mempunyai harta yang banyak Maka harta tersebut akan menyiksa ia dalam kehidupannya Dan nanti kata Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kemudian Di hari pembalasan Allah akan bangkitkan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadaan yang buta Ikhwani rahimahkumullah Oleh karenanya ikhwani rahimahkumullah Setiap jumat khotib Selalu mengajak untuk bertakwa Bukanlah ini kalimat seremonial Ini adalah kalimat kunci Dari setiap khotib Untuk mengajak jamaah solat jumat bertakwa kepada Allah Untuk mendapatkan kebahagiaan Barang siapa Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan amalan-amalan salih Yang diperintahkan oleh Allah Baik mereka laki-laki Ataupun perempuan Dan ia lakukan semata-mata Mengharapkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan kehidupan yang terbaik baginya Dan nanti mereka akan dibangkitkan Mereka akan dibelikan jazah oleh Allah Mereka akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pembalasan yang paling indah Yang jauh lebih baik Dari apa yang ia telah persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyur al-hadirin Jamaah solat jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dalam suasana Rabi'ul awal Kita selalu hadir Di majlis-majlis maulid Baik itu di masjid-masjid Di musallah-musallah Di kampung-kampung Di instansi-instansi Bahkan di sekolah-sekolah Mengadakan peringatan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam Ini merupakan ekspresi kecintaan Kepada baginda nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan ternyata alhamdulillah Kita di Indonesia Wabil khusus Di kota Palembang Adalah umat Yang begitu Mencintai Dan antusias Mengadakan peringatan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai setiap hari Pagi Siang Sore Maghrib Isya Kita bisa menghadiri peringatan-peringatan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam Ini menunjukkan ekspresi cinta kita Kepada baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan bagi mereka yang betul-betul cinta Bagi mereka Yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Di dalam firmannya Wama kanallahu liu'adzibahum wa antafihim Wama kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah Allah tidak akan mengadab satu kaum Allah tidak akan mengadab satu kampung Allah tidak akan mengadab satu keluarga Kalau di tengah-tengah mereka ada engkau Wahai Rasulullah Bagaimana kita menghadirkan Rasulullah Perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Untuk apa kita hadir majlis Untuk apa kita hadir maulid Kalau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Tidak kita jalankan Satu hal yang paling sederhana Satu hal yang merupakan primer dalam kehidupan kita Terkadang kita pergi maulid kesana kemari Akan tetapi kita tetap meninggalkan salat berjamaah di masjid Dimana uswah Nabi yang kita ikuti Mengikuti ikhwah Mengikuti uswah Artinya kita mengikuti jejak Yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Bagaimana tutur katanya Rasulullah Bagaimana cara Rasulullah menghadapi orang yang lebih tua Rasulullah adalah seorang pemimpin Rasulullah adalah seorang politikus Rasulullah adalah komandan perang Tapi Rasulullah bisa menempatkan Dimana ia bertutur Dengan akhlakul karimah Bu'istu liutam imamah karimal akhlak Kata Rasulullah Aku diutus Untuk menyempurnakan akhlak Terkadang Rasulullah berkata keras Sebagian orang mengatakan Rasulullah itu lemah lembut Betul Rasulullah itu orang yang lemah lembut Tapi terkadang Rasulullah Harus berkata dengan tegas Sebagaimana Allah katakan di dalam firmannya Muhammad Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah Dan orang-orang yang bersama baginda Nabi Muhammad Mempunyai kepribadian seperti Nabi Muhammad Mengambil wasilah Mengambil uswah Dari baginda Nabi Muhammad Bagaimana orang-orang bersama Rasulullah Asyidda' alal-kuffar Tegas terhadap kekufuran Ruhama'ubaynahum Mereka kasih sayang dengan sesama mereka Beda dengan hal yang kita lihat saat ini Ikhwani rahimahkumullah Mereka justru asyidda' Mereka tegas terhadap orang-orang muslim Akan tetapi Ruhama' Mereka berkasih sayang Dengan orang-orang yang kuffar Yang menegakkan kebatilan Yang mereka melakukan kemaksiatan Justru mereka berkolaborasi Sementara yang asyidda' Untuk menentang kemaksiatan tersebut Justru mereka perlakukan Hukum yang keras Dan bahkan bisa Langsung Orang-orang yang menegakkan kebenaran itu Dituduh sebagai teroris Ikhwani rahimahkumullah Oleh karenanya hadirah kita di majlis maulid Untuk mengikuti uswah Dari baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Kasih sayang Rasulullah terhadap keluarga Rasulullah mengajarkan Orang-orang dekat dengan kita Keluarga kita Sanak kita Keluarga kita Pamili kita Lebih utama Untuk kita berbuat baik terhadap mereka Kita melihat keluarga kita Mana diantara keluarga kita yang susah Mana yang perlu kita peribantuan Mana yang perlu kita harus silaturrahmi selalu kepada mereka Ikuti uswahnya Rasul S.A.W Rasulullah selalu kasih sayang Dan kasih sayang yang paling utama Ikhwan Tuangkan kepada keluarga kita Berkasih sayanglah kita dengan keluarga Ikhwan Ikhwan Rahimah Baginda Nabi S.A.W Adalah Habibullah Kekasih Allah Hadiah untuk umat Nabi Muhammad Adanya Rasul S.A.W Salawat kepada baginda Nabi adalah hadiah buat kita Apapun yang kita inginkan diawali dengan salawat kepada Rasulullah InsyaAllah disampaikan oleh Allah S.A.W Rasulullah adalah Sosok manusia Yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis kursi Kalau tidak engkau wahai Muhammad Kalau tidak engkau wahai Muhammad Tidak aku ciptakan apapun di muka bumi ini Allah tidak ciptakan dunia ini Allah tidak ciptakan Makkah Allah tidak ciptakan Madinah Allah tidak ciptakan Kaabatul Mukarramah Bahkan Allah Tidak datangkan Tidak ciptakan Nabi Allah Adam Hanya karena Nabi Muhammad S.A.W Turunnya Nabi Allah Adam ke dunia Merintis kehidupan dunia ini Untuk menjelang kehadiran cucunya Sayyuduna Muhammad S.A.W Adanya Nabi Allah Adam untuk menitipkan Nur Nabi Muhammad S.A.W di tulang sulbinya Sampai satu ketika Ikhwan Rahimahkumullah Nabi Allah Adam S.A.W Bingung melihat malaikat kumpul di belakangnya Nabi Allah Adam bertanya Kenapa kalian para malaikat kumpul di belakangku Apa jawab malaikat Kami Kami sedang menikmati Nur Cucumu Nabi Muhammad S.A.W Yang berada di tulang sulbimu Maka Nabi Allah Adam pun ingin melihat Nur dari cucunya Nabi Muhammad S.A.W Dia minta kepada malaikat Untuk memindahkan Nur tersebut dari tulang sulbinya Ke atas matanya Agar ia bisa memandang Akan tetapi Ikhwan Setelah biiznillah diizinkan Allah dipindahkan di atas kelopak matanya Nabi Allah Adam Nur Nabi Muhammad Para malaikat berkumpul di depan Nabi Allah Adam Untuk memandang Di atas kelopak mata Nabi Allah Adam Ada Nur Nabi Muhammad Sementara Nabi Allah Adam belum bisa memandangnya Dia minta Dia minta kepada malaikat Wahai malaikat Untuk memindahkan Nur Nabi Muhammad Di kedua jempolnya Dia ingin memandang Nur Cucunya Nabi Muhammad S.A.W Lalu Ikhwan Setelah dipindahkan Lalu Nabi Allah Adam memandang Dan mengucapkan doa Mengucapkan doa Dan doa itu Diabadikan Setiap kita mendengar solat Setiap ketika mendengar azan Ashadu anna Muhammad Dan Rasulullah Marhaban ya Habibi Marhaban ya Habibi Wa kurrata'in Sayyiduna Muhammad S.A.W Lalu diusapkan kedua jempolnya Oleh Nabi Allah Adam Kematanya Dan dengan doa Agar mata-mata kita Menjadi mata yang mendapatkan Nur Nabi Muhammad S.A.W Begitu mulia Nabi Allah Adam Nabi Muhammad S.A.W Nabi Allah Adam pun Ikhwanir Rahimakumullah Tidak mau berhenti Memandang Nur Nabi Muhammad S.A.W Ikhwanir Rahimakumullah Maka Nabi Muhammad Adalah hamba Allah Yang diberikan Allah Kuasa penuh Untuk memberikan rahmat Kepada kita semua Sebagaimana Allah katakan Wa ma'arsalnaka Illa rahmatan Lil'alamin Tidaklah aku mengutus Engkau Wahai Muhammad Kecuali untuk memberikan rahmat Kepada semesta alam Dan rahmat inilah Ikhwan Rahimakumullah Rahmat inilah Yang dapat memberikan Kebahagiaan Dalam kehidupan kita Hidup tanpa rahmat Allah S.A.W Maka hidup kita Akan gersang Ikhwan Mati Tidak dalam rahmat Allah Maka kita akan mati Dalam su'ul khatimah Oleh karenanya Ikhwanir Rahimakumullah Perbanyak salawat Kepada Rasul S.A.W Pelajari apa Usuah Yang mesti kita ikuti Sebagai umat Islam Apa yang dilakukan Oleh Rasul S.A.W Perbaiki akhlak kita Perbaiki tutur kata kita Jalin hubungan Silaturrahmi Hormati orang-orang Yang lebih tua dari kita Sayangi mereka Yang lebih muda Daripada kita Dan satu prinsip Jangan hanya Memikirkan diri sendiri Orang yang cuma Memikirkan diri sendiri Adalah orang yang Paling tidak disukai Oleh Allah Dan tidak ada nilai Di sisi Allah S.A.W Semoga Di yawmul jum'ah Yang penuh barakah ini Allah memberikan kita Rahmat Biberkati Sayyiduna Muhammad S.A.W Dan kita jadikan Hadirnya kita Di setiap peringatan-peringatan Maulid Untuk mengambil Daripada contoh Suri Taulah Dan baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Manfaatkan Di dalam kehidupan ini Sebagai mana firman Yang saya bacakan Di atas tadi Kita Allah tidak akan Mengadab kita Kalau Rasulullah Ada bersama kita Banyak-banyak Salawat kepada Rasulullah Dan yang kedua Allah katakan Dan Allah tidak akan Mengadab kita Kalau kita Selalu Beristighfar Memohon ampun Kepada Allah S.A.W Bersujud Bertafakur Dan merenungi Dosa-dosa kita Jangan kita cuba Menangis Kalau tidak dapat rezeki Jangan kita Menangis Kalau tidak dapat Keberuntungan Tapi kita tidak pernah Menangis Akan banyaknya Dosa-dosa kita InsyaAllah Allah senantiasa Menjadikan kita Orang-orang yang Diridoi oleh Allah Dan mendapatkan Selalu bimbingan Dari Allah Memanfaatkan kehidupan Sisa-sisa kehidupan ini Dengan sebaik-baiknya Agar kita tidak Menjadi Menjadi hamba-hamba Yang rugi Sebagaimana digambarkan Oleh Allah S.W.T Demi masa Demi waktu Demi umur Yang masih diberikan Oleh Allah S.W.T Kepada kita Sia'at ini Sungguh kita Selalu Dalam keadaan Kerugian Kecuali mereka Yang beriman Kepada Allah Beriman itu Bagaimana Melakukan Perintah-perintah Allah S.W.T Mengajak Kepada Kebenaran Walaupun Itu Pahit Dan Mengajak Kepada Kesabaran Barakallah Liwakum Filqur'an Al-Azim Wanafani Waiyakum Bimafihi Minal Ayati Wadzikri Al-Hakim Wataqabbal Minni Waminkum Tilawatahu Innahu Hua Assamih Al-Alim Akulu Kau Lihada Wa Astaghfirullah Al-Azim Liwakum Walisair Al-Muslimin Wal-Musliman Wal-Mu'minina Wal-Mu'minan Fas-Taghfiruh Innahu Hual Ghafur Ar-Rahim Allahumma Salli Wassalam Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah 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 Al-Azim Arsala Rasulah Bilhuda Wa Dinil Hak Arsala Bashiran Wa Nadira Wa Da'iyan Ilallahi Bi Idni Was Sirajam Munira Asyadu Anla Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Wa Asyadu Anna Sayyidina Wa Nabiyyana Muhammadan Abduhu War Rasuluh Lan Nabi Ba'adah Allahumma Pasalli Wasallim Ala Abdika War Rasulika Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awalina Wal Akhirin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Alladhi Tamassaku Bisunnatihi Wasunnatil Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin Amma Ba'du Faya Ibadallah Usikum Wa Nafsi Bita Wallah Wa Ta'atihi La'allakum Turhamun Fakat Gala Allah Ta'ala Fil Quran Al-Karim Ya Ayuh Al-Ladhi Na Aman Ta'kullah Haqq Tukatih Wala Tamutun Illa Wa Antum Muslimun Wala Dimus Salata Ala Khairi Khalgi Alaih Salatu Wassalam Fakat Amarakum Allah Bidhalika Irshadan Wa Ta'lima Wa Ijlalan Lin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammad Nabi Al-Awwah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Wa Ardallah An Ali Bayti Rasulillah Wa Ashabi Rasulillah Saadatina Abi Bakrin Wa Umar Wa Uthmana Wa Ali Wa An Sairi Ashabi Nabi Kajma'in Wa An Tabi'in Wa Man Tabi'ahum Bi Ahsan Ilay Yawm D-Din Wa Alayna Allahumma Agfir Al-Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'minin Al-Mu'minat Al-Ahya'i Minhum Al-Amwad Inna Al-Sami'un Garib Al-Mu'jib Al-Dawad Al-Ghafir Al-Dhunub Al-Khati'an Allahumma Ansur Al-Islam Al-Muslimin Allahumma Wa Afina Al-Muslimin Allahumma Sallimna Al-Muslimin Allahumma Sallimna Al-Muslimin Wa Kfina Wa Iyya Hum Sharr Masa'ib Al-Dunya Wa Dinn Allahumma Ansur Umet Sayyidina Allahumma Al-Muslima Kshayitina Suh Sillaman Mind Al-Muslimin Al-Muslimin Allahumma Al-Muslimin Allahumma Al-Muslimin Allahumma Barik lana Fi asma'ina Wa absarina Wa gulubina Wa azwajina Wa zurriyatina Wa tubalina Ya Allah Innaka antatawaburrahim Wajalna syakirina Lini'matik Muthina biha Qabilina laha Wa atim mahalina Allahumma hadina Bi hudak Ya Allah berikan kami Hidayah Dengan hidayah Petunjukmu Wajalna mimma yusari Ufiridak Jadikan kami Hamba-hamba yang cepat Menuju keridoanmu Walatwalina Waliansiwak Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan Sesuatu selain daripadamu Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan Harta Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan Jabatan Wala taja'alla Mimman khalaf Amraka wa ashaq Dan jangan kau jadikan kami Ya Allah Hamba yang selalu lalai Dan selalu bermaksiat Kepadamu Allahumma la tada'alana Zamban illa ghafarta Ya Allah Jangan kau biarkan diri ini Penuh dengan dosa Kecuali engkau Ampun ya Allah Wala hamman illa farrajeta Jangan kau biarkan kami Hidup dalam kesedihan Kecuali engkau Gantikan dengan kegembiraan Wala maridhan illa syafaita Jangan ada penyakit Pada diri kami Baik itu penyakit Dahir Ataupun penyakit Batin Kecuali engkau Sembuhkan ya Allah Wala aiban illa Satarta Jangan ada kekurangan Nismuhu Nismuhu Dawa Wahai Allah Yang namamu Merupakan obat Wa zikr Hushifa Zikr kepadamu Merupakan kesembuhan Wa ta'atahul ghenyan Ta'at kepadamu Merupakan kekayaan Salli ala sayyidina Muhammad Wa alimuhammad Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa bil akhirati hasanah Wa kina adaban nar Ibadallah Inna Allah Ya'muru Bil adli Wal ihsan Wa ita'idil kurba Wa inha'anil fahsyu Wal munkar Wal bagh Ya'idhukum La'alakum tadakkarun Padhikurullah Ladhim yadhkurkum Wa shkuru Ala ni'amih yazidkum Was'alu min tadli Yu'tikum Wala zikr Allah Akbar Allah Alhamdulillah